Sampai jumpa di video selanjutnya Dan itu gratis Jadi buat kalian yang Udah punya Viva 18 Punya game Viva 18 Kalian bisa langsung download nanti Game nya pas keluar itu tanggal 29 Mei Ya Tanggal 29 Mei bakal release Dan langsung kalian bisa download update nya Jadi gak perlu ngeluarin duit lagi Dan gak perlu kayak in game purchase lagi Untuk dapetin update ini Jadi ini hitungannya tanda kutip Bener-bener cuma update doang Dari Viva 18 Nah mungkin sebagian kalian nanya Bang konsolnya apa aja yang bisa Jadi untuk konsolnya ini Pastinya PS4 Xbox One PC Dan Nintendo Switch Jadi itu 4 konsol yang bakal Mendukung adanya Viva 18 Pial dunia Edisi Pial dunia nanti Dan kalo gak salah di Viva Mobile juga bakal ada Gue tadi sempet liat update nya Tapi tanggal release nya kayaknya beda Untuk yang Viva Mobile Jadi Well ini luar biasa banget Karena saya tau gue waktu itu 4 tahun lalu Saat Pial dunia yang di Brazil EA Sports ini ngerilis game yang sama Khusus edisi Pial dunia Tapi Kayaknya mesti tambah bayar gitu Jadi terpisah gitu loh Dan pastinya Hal ini Bikin while kita yang udah punya Viva 18 Jadi gak usah ribet lagi Tinggal update Download Dan langsung Dan mungkin Sebagian kalian juga ada yang nanya Ini perlu gak Connect PSN atau apapun itu Setau gue gak Karena gue juga sejujurnya gak langgaran PSN Karena gue gak main Ultimate Team Jadi Ini update ini bener-bener kayak update normal Seperti kalo misalnya ada update Title update di Viva Mobile Seperti biasa gitu Gitu loh Oke Kita bakal coba untuk membahas sedikit tentang update ini Atau tentang ya bisa dibilang Edisi World Cup dari Viva 18 nanti Tanggal 29 Mei Di rilisnya Jadi apa aja yang baru Jadi yang baru itu adalah Pastinya bakal ada 32 Timnas yang berlaga di PL Dunia Itu bakal Resmi semua Untuk Jersey Terus Bolanya juga Telstar kalo gak salah namanya Itu juga bakal resmi Terus juga kalo gak salah 12 Stadion Yang ada di Rusia Yang bakal jadi venue nanti PL Dunia 2019 Itu juga bakal jadi resmi Jadi istilahnya kayak authentic Jadi itu taman luar biasa bagus Terus juga Trophy-nya juga resmi Trophy PL Dunia Dan harusnya official broadcast package-nya juga resmi Dan ini bener-bener bakal bikin Hype PL Dunia-nya kerasa banget gitu loh Karena pastinya 29 Mei itu artinya Sekitar 2 minggu sebelum kick off kan PL Dunia Dan Gue bener-bener gak sabar banget Untuk ini Nah Tapi pertanyaannya adalah Apakah bakal ada tambahan Real Face? Karena kan udah jelas bahwa Real Face di Viva 18 saat ini Kayak Ya Kisarannya cuma di seputar Premier League doang kan Tim-tim Premier League yang dapet Real Face Apakah ada tambahan Dengan masuknya Timnas-timnas baru nanti Kayak contohnya Kayak timnas masih belum ada di Viva deh saat ini Gitu loh Jadi kayak Semoga aja ada Karena kalo misalnya ini ada Pastinya Nambah Sesuatu yang baru gitu loh Kalo misalnya gak ada ya Pretty much cuma jersi Timnas baru Bola Sama trofi baru udah Sama stadion beberapa Gitu loh Dan gue juga gak tau apakah ini bakal Bertambah ke Viva 19 nanti Contohnya stadionnya Apakah kita bakal punya nanti 12 stadion resmi Rusia itu Viva 19 Ataukah cuma khusus game ini Untuk jersi timnas juga sama Kalo jersi timnas lebih ke Viva 19 berarti masih Apakah di Viva 19 nanti Misalnya Gue main create mode pake Tim manapun di Viva 19 Club Terus begitu gue nanganin timnas Apakah jersi timnasnya ke update Jadi intinya apakah Update ini tuh Nyambung Kedalam Viva 19 Atau bener-bener dia Independent Terpisah sendiri Gitu gitu Itu kita masih gak tau Nanti kita harus liat itu Karena kalo misalnya ini Nyambung ke game Viva 19 Ke create mode Viva 19 Yang artinya misalnya Gue Mulai create mode baru Setelah update ini muncul Gue bakal bisa menikmati Yaitu Jersi timnas yang baru Stadion yang di Rusia Segala macem Jadi Kita harus Liat nanti pokoknya Untuk itu Terus juga katanya Atmosfernya bakal Luar biasa berubah Segala macem Bannernya Khusus buat timnas Timnas tertentu Terus juga ada High resolution Crowd pastinya Untuk penontonan The Stadion Jadi nanti juga kita bakal liat itu Terus untuk Ultimate Team Juga pasti ada Kartu khusus buat Pial dunia ini Tapi pastinya Karena gue gak main Ultimate Team Jadi kita gak usah bahas itu Terus Apalagi ya Kayaknya sih Itu aja sih Dan Ada juga Update bahwa katanya Kita bisa Nambahin Timnas negara lain Jadi Pastinya kan Kalau misalnya kita Update ini Itu artinya kita bisa mainin game mode nya Ya Pial dunia Dimana kita bener-bener mainin Pial dunia gitu loh Pakai salah satu dari 32 tim ini Tapi katanya kita bisa ubah sedikit Kita bisa customize gitu Jadi misalnya kita Bisa tarik Iceland Ganti Italia misalnya Atau Belanda Timnas ya gak ada di Pial dunia Nah tapi itu pun gue gak tau Apakah Misalnya kita mau masukin Italia Atau Belanda Apakah mereka punya jersey Terbarunya Karena kalau misalnya mereka Punya jersey terbarunya Ya mantep banget gitu loh Kita bisa bikin turnamen sendiri Dimana ya Tim-tim yang Mungkin sebagai misalnya dari Kalian pengen lihat Misalnya Italia Belanda misalnya Atau Timnas Amerika Serikat Yang gak lolos gitu Chile juga gak lolos Itu bisa kita masukin Dengan jersey yang udah terupdate Gitu loh Itu kita gak mesti gak tau Tapi untuk Customize nya Bisa Itu udah di confirm bahwa Itu bisa dilakukan Kita bisa swap timnya Gitu loh Dan sekarang Balik lagi ke konten Dengan munculnya update ini Yang jelas gue bakal Download pastinya Kalian bisa komen di bawah Kalian mau ngeliat apa Dari channel ini Untuk Viva 18 edisi Pial dunia Gue sebenernya udah kepikiran Beberapa konten Yang pasti Gue bakal bikin Kremot pake Salah satu timnas ini Dan most likely Inggris Karena Well gue dukung Inggris di Pial dunia Jadi Kemungkinan besar gue bakal coba Untuk pake Inggris Dan gue bakal coba Untuk bawa mereka sejauh mungkin Kita gak tau Bakal sejauh apa Di Pial dunia Di game mode ini Gitu loh Nah Terus yang gue kepikiran lagi adalah Nanti Begitu jelang Pertandingan-pertandingan Di real life Di Pial dunia Pastinya kan Gue bakal bikin prediksi Nah Untuk prediksi itu Gue kemungkinan besar Bakal pake Ini Bakal pake Viva 18 edisi Pial dunia Ya Gue bakal Biarin mereka main Gue bakal Steam aja pertandingannya Komputer-komputer Terus gue bakal ngomong Dengan facecam gitu Kayak biasa lah Kayak dulu pokoknya Jadi kayak di backgroundnya itu game bakal jalan Dan gue bakal ngomong tentang predisinya Misalnya di pojok kanan bawah Pake facecam Jadi itu Ide gue Tapi kalo misalnya kalian punya ide lain Misalnya Kalian Bilang bang Cuma main keren mod Pake timnas yang satu jago Atau lagi cupu Misalnya pake Inggris Terus untuk timnas yang Underdognya misalnya pake Mesir Itu boleh Menarik Kalo misalnya kalian punya ide Bisa komen di bawah Pokoknya intinya Gue pengen manfaatin Update ini Karena ini gratis kan Ya well Sebenernya kalo misalnya bayar pun Gue pasti bakal beli sih Karena gue Penasaran lah yang pengen tau Mereka bikin apa yang baru Dan Pastinya 29 Mei Nanti begitu release Itu udah bener-bener deket Sama awal bulan Juni Dimana kemungkinan besar Kita bakal liat Untuk pertama kalinya Trailer dari Viva 19 Jadi ini Bener-bener Bakal pasti banyak video update Tentang Viva Kalian tunggu aja Di channel ini Dan sekali lagi Khusus untuk Game mode khusus ini Atau Viva 18 edisi Piala dunia 2018 Ini khusus Cuma bisa di upload Di download Di download Sama mereka-mereka Yang udah punya game Viva 18 nya Jadi kalo misalnya kalian Belum Beli Viva 18 Gue saranin beli Kalo mau Mainin game ini Yang edisi Piala Dunia Karena kalo misalnya Kalian gak punya Viva 18 Ini gak bisa Di download dimanapun Karena ini istilahnya tuh Ada dalam game Viva 18 ya sebenernya Jadi update nya itu Dari dalam game Bukan terpisah Ini bukan game terpisah gitu Walaupun ada Covernya kayak Terpisah gitu Tapi ini sebenernya Bukan game terpisah Dan gak bisa dibeli dimanapun Ini cuma bisa dibeli Kalo kalian punya Viva 18 Jadi sebenernya ya Teknik marketing Dari mereka juga sih Dari EA Sports Dimana ya Kalo misalnya kalian mau Main edisi Piala Dunia Harus beli Atau punya Viva 18 dulu Gitu loh Kalo dulu mungkin yang Empat tahun lalu Yang Brazil Mereka-mereka yang gak punya Berarti itu waktu itu Viva 15 kali ya Mereka-mereka yang gak punya Viva 15 ya Mereka bisa Eh gak Viva 14 tetep Yang gak punya Viva 14 tetep bisa Beli game nya Terpisah soalnya Tapi kalo ini Gratis Tapi di dalam Viva 15 Jadi itu Dan konsolenya Pasti tadi gue udah sebut Itu semuanya di Next Gen Console Jadi untuk PS3 sama Xbox 360 ya Kayaknya gak ada Gue gak tau itu Tapi yang jelas tadi sih Tulisannya gak ada Jadi itu Dan ya Ini update singkat aja Gue bener-bener gak sabar Buat Penasaran banget Pengen liat Apakah ada real face Terus apakah Atmosferenya beneran berubah Dari Viva 16 Apakah sama Cuman ditambah Banner-banner Timnas mungkin Dan yang gue paling gak sabar liat Adalah Pastinya Jersey baru Masing-masing Timnas Dan Stadionnya Karena tuh stadionnya Bener-bener bakal Mantep banget Kita bakal mungkin Bisa ngeliat duluan Stadion-stadion Rusia Sebelum kita Reaktif diri live Dan Ya Kamera gue Bateranya barusan abis Jadi Sekalian aja gue Outro Jadi terima kasih buat Kalian yang nonton Jangan lupa buat like Subscribe Now see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax